Halo smart internet people, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT, semoga ini mencerahkan Anda. Kali ini kita akan membahas apa itu plus minusnya kalau kita menggunakan server dengan operating system Microsoft Windows. Karena mungkin di antara Anda sekarang ini lagi ada rencana untuk implementasi sistem di kantor Anda atau di perusahaan Anda, dan vendor atau IT staff Anda kebetulan menyarankan nih, pakai servernya itu operating systemnya Windows Server aja dengan alasan blablabla. Tapi Anda masih ragu atau Anda belum yakin lah ya, emang apa sih bagusnya, emang apa sih minusnya kalau kita menggunakan software operating systemnya ini Microsoft Windows. Di video ini kita akan bahas plus minusnya dengan bahasa yang segampang mungkin, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan untuk Anda yang sedang merencanakan implementasi sistem. Jadi Microsoft Windows Server ini udah lama banget umurnya ya, saya ingat dulu waktu awal pakenya itu yang Windows Server NT4 Server sama NT4.0 for workstation gitu, jadi dulu tuh ada dua versi gitu, nah sekarang itu kalau nggak salah yang terakhir sampai ke yang the latest ya, itu Windows Server 2022 kalau nggak salah versinya. Jadi udah banyak banget pengalamannya si Microsoft ini dalam bikin satu operating system yang udah teruji di dunia, di seluruh dunia gitu, sehingga mereka bisa diandalkan lah untuk kelancaran bisnis kita. Sekarang saya akan bahas plusnya dulu nih, plusnya apa? Plusnya yang pertama adalah kompatibilitas, kom-pa-ti-bi-li-tas, buset panjang bener, kompatibilitas. Kompatibilitas ini maksudnya apa? Maksudnya gini, software-software yang ada ya di seluruh dunia ini itu banyak sekali yang support dengan Microsoft. Apalagi software-software yang memang dihususkan untuk kepentungan bisnis ya, seperti kayak ERP gitu kan, aplikasi-aplikasi untuk perkantoran lah. Nah itu banyak sekali yang support ke sistem operasinya Microsoft, jadi bisa diinstall di Microsoft. Tidak semua yang mereka perusahaan-perusahaan software itu menyiapkan juga untuk versi misalnya Linux gitu, untuk versi FreeBSD gitu. Kebanyakan pastinya siap untuk dijalankan atau diinstall di operating system Microsoft Windows Server. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi untuk kalau misalnya nanti kalau butuh software ini, software ini bisa jalan nggak ya di Windows? Hampir pasti semuanya bisa jalan di Windows. Yang kedua, plusnya adalah kemudahan. Kemudahan. Nah ini dia nih. Jadi karena Windows itu sendiri juga banyak sekali dipakai ya. Dari kecil mungkin kita udah pakai Microsoft Windows. Dulu jamannya Windows 3, 1, 1, ya kan? Sampai ke 95, sampai ke sekarang nih Windows berapa? 11 ya, kalau nggak salah sekarang Windows 11. Dan start menunya gimana? Control panelnya gimana? Dan di server juga nggak jauh beda kok. Navigasinya sama-sama juga. Hanya aja di server itu dia ada program-program tambahan yang memang khusus buat server. Tapi navigasinya, cara-cara klik-kliknya itu nggak jauh beda. Jadi ini bikin orang lebih gampang untuk menguasai Windows. Dan ini bukti nyata yang bisa dijadikan pertimbangan juga nih. Dulu saya di kantor lama butuh satu orang untuk system administrator. Karena ada server saya yang Linux. Ada juga yang Windows sih. Tapi ini butuh yang buat Linux nih. Dari sekian banyak CV yang masuk, ternyata orang-orang itu, kandidat-kandidat itu, mereka pada bisanya Microsoft Windows Server. Susah sekali nyari yang Linux waktu itu. Ya mungkin mudah-mudahan sekarang banyak sih yang Linux. Tapi ya artinya bukti bahwa banyak sekali orang yang jauh lebih bisa atau menguasai Microsoft Windows Server dibandingkan dengan operating system yang lain. Dan plus yang ketiga adalah dari sisi support. Nah, ini kalau saya ngomongin supportnya Microsoft, itu saya acungkan jempol deh buat Microsoft. Microsoft itu siap banget untuk supportnya. Mereka punya channel support yang beragam ya. Ada email, bisa kita kirim email. Ada hotline gitu kan. Juga ada juga yang namanya chat. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga bisa minta support ke Microsoft partner-nya yang di Indonesia juga ada banyak di situ. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu harus ngulik-ngulik sendiri. Karena tim supportnya Microsoft udah siap banget buat bantuin server kita kalau server kita kena masalah apa-apa dengan operating systemnya. Sekarang kita ngomongin minusnya ya. Minusnya adalah yang pertama biaya. Yes, ini tentunya biaya. Namanya juga Microsoft ya. Microsoft Windows di mana-mana pastinya berbayar. Jangan install yang bajakan ya. Jadi kalau ngomongin soal license, itu udah pasti ada. Dan Anda harus siapkan anggarannya. Dan juga jangan Anda hanya siapkan anggaran untuk license-nya aja. Karena ada biaya lain yang bisa timbul kalau kita pakai operating system Microsoft Windows Server. Contohnya adalah biaya koneksi remote desktop yang kalau udah lewat dari sekian user, maka kita harus bayar. Kalau satu atau dua user, kita masih free. Nah seperti itu juga ada tuh. Jadi kita harus siapkan itu. Anda bisa ngobrol dengan Microsoft partner Anda supaya lebih jelas lagi infonya seperti apa. Yang kedua adalah masalah stabilitas. 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 Nah, stabilitas ini maksudnya apa? Jadi maksudnya gini. Ini based on pengalaman ya. Mungkin juga dari teman-teman orang IT yang kebetulan nonton video ini juga ada pengalaman lain. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau saya pengalaman ini dulu adalah kita kan punya server dua nih. Linux sama Microsoft. Ada beberapa Linux. Ada beberapa Microsoft. Traffic-nya sama. Hit-nya sama. Tapi yang Linux dari saya install, saya deploy, sampai terakhir saya kerja di situ kira-kira 7 atau 8 tahun gitu di sana sekalipun nggak pernah di-restart. Server tuh nggak pernah di-restart yang Linux. Tapi kalau yang Microsoft, Microsoft ini kalau nggak salah itu sekitar dua atau tiga bulan sekali gitu ya, itu harus di-restart gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu, dia tuh kayak makin lemot gitu. Kayak makin lemot, kayak makin full usage-nya. Kan bisa kelihatan dong, apa namanya, CPU usage dan sebagainya. Jadi kita harus restart supaya dia tuh kayak nge-refresh lagi. Supaya kayak ringan lagi lah. Lebih ringan, lebih enteng. Gitu weh terus gitu. Sampai sekian lama. Nah, itu yang cukup bermasalah ya. Buat kita sih bermasalah karena harus di-restart rutin gitu kan. Dan juga dia cukup makan spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan OS yang sebelahnya sih. Lalu kekurangan yang ketiga adalah dia relatif lebih rentan dengan yang namanya virus, yang namanya malware, dan yang namanya ransomware. Jadi, yang namanya juga sistem operasi sejuta umat ya. Kita udah banyak banget denger atau bahkan juga ngalamin, saya sendiri juga pernah ngalamin, laptop kena virus gitu loh. Jadi, sistem operating Windows itu memang rentan sekali kena virus. Karena apa? Karena memang market penggunanya banyak. Jadi, buat si pembuat-pembuat virus yang bedebah-bedebah itu, mereka kan, wah ini market nih. Kayak ransomware gitu kan. Wah ini market nih. Kalau gue bisa jebol di satu perusahaan, gue bisa dapat duit gitu kan. Ransomware kan berbayar. Kita harus bayar katanya buat nebus gitu kan. Nah, kayak gitu kan jadi semacam apa ya, playground gitu. Area bermain mereka untuk bisa memusnahkan, tanda kutip, memusnahkan file-file kita, merusak file-file kita gitu. Nah, ini cukup rentan nih kalau untuk Windows ya, soal virus, malware, maupun ransomware seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya ada sih. Solusinya ya, pertama kita harus rajin update ya. Windows update itu harus rajin, harus sering, dan juga kita harus juga punya namanya software kayak antivirus atau anti-malware. Dan juga kita harus pasang kayak filtering tambahan di depan server untuk bisa memfilter traffic yang masuk. Apakah traffic ini mengundang atau kira-kira ada disusupin sama malware atau enggak, kalau ada disusupin langsung di-drop paketnya di sisi depan. Jadi nggak masuk ke server. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah server Windows kita dari masuknya virus atau malware. Itu aja ya, sekilas dan singkat juga untuk plus minusnya kalau kita menggunakan Microsoft Windows Server sebagai operating system dari server kita. Semoga ini menambah wawasan Anda dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax